Hai guys, hari ini kita bentuk hotel unik kita semuanya Yeay Seperti biasa kita udah siapin barang-barang Dan hotelnya itu beneran unik Bentuknya apa itu ya Bentuknya tuh kayak apa ya Kayak rumahnya beruang kamu tau Berarti kayak bulet terus di kartun gitu ya Betul guys, banyak kalau di kartun-kartun Itu rumah beruang tuh kayak gini loh guys Nah, itu tuh bentuknya seperti itu teman-teman Gimana kalau kita masukin barang-barang Karena barangnya lumayan banyak disini ya guys ya Ayo, kita harus masukin dulu teman-teman Ini tuh perjalanannya juga jauh sekali Ayo, jangan next-ring sampai ketinggalan ya Tuh guys, karena perjalanannya jauh Jadi kita harus bener-bener taruh barangnya Jangan sampai ketinggalan Gimana? Udah sempat belum? Guys, akhirnya kita udah sampai teman-teman Tapi parkirnya itu disini guys Jadi kita tuh harus jalan kesana Ada ayam ya? Oh, ada ayam disini Tentu apa yang jambu ya? Tentu sih jambu ya? Tentu sih jambu ya Di plastikin disini guys Tapi di plastikin kayaknya itu tuh baru tumbuh kecil guys Jadi nanti kalau berbuah besar itu supaya nggak jatuh mungkin ya guys ya Dan ini kalau kalian tau ya guys ya Perjalanannya jauh Benar Ini apa yang untuk bawa cengkeh gitu guys? Ini tuh cengkeh deh ya Nah, ini kita itu melewati jalan setapak kecil ya guys Dan kita tuh harus jalan untuk sampai kesananya Tapi aku lihat ayamnya memang nangkering tembok ya Guys, kalian bisa lihat Ayamnya memang nangkering disana teman-teman Ini kita jalan sambil bawa perlengkapan yang lumayan banyak guys Guys, guys ini kok jalannya tambah kecil ya guys ya Banyak nger Dan di sebelah kita tuh kayak ada tumbuh-tumbuhan teman-teman Ini lumayan tanya sekali guys ya disini Tapi tempatnya tuh sepertinya sih nggak terlalu Ini pohon durian ya Wah guys, kata Zainal ini pohon durian teman-teman Ternyata seperti ini ya guys ya Ini pohon apa? Kalau ini tuh lho yang durian tuh yang di dalam situ ya Oh, betul Guys, kok disini banyak batu-batu gini Masa belum kelihatan ini ya Iya guys, di belakangnya masih jauh sepertinya Karena belum kelihatan sama sekali guys Guys, guys aku ngeliat jalan turun ke bawah teman-teman Kan bisa lihat guys itu jalan curam sekali untuk turun ke bawahnya Kira-kira disana ada apa ya guys ya Tapi karena tempatnya tuh disini kita itu bakal jalannya ke arah sini ya guys ya Sebenernya aku penasaran guys itu kira-kira ke jalan mana ya Guys, sepertinya kita udah mau sampai Tapi aku itu fokus dengan sesuatu guys Kok ini kira-kira apa ya guys ya? Iya, ini halus kak Baru pertama kali liat ini Aku juga baru pertama kali liat guys Jadi disini tuh kayak ada bulu-bulunya Dan warnanya tuh cantik Merah-merah keping-pingan gitu Teman-teman kalau kalian tau coba tulis komik bawah guys Ini tuh apa sebenernya? Kayak ulet ya? Iya, aku ngeliatnya malah kayak ulet guys Padahal ini tuh lucu guys Apa kamu ingat gak pojajan cendil? Tau, tau Nah, tapi ini versi panjang-panjangnya guys Ini apa ya kira-kira? Ini kita bakal turun tangga untuk ke bawah guys Guys, tadi kita udah nurunin tangga banyak sekali guys Ternyata disini itu banyak kayak buah-buahan guys Wah, ini papaya Ini papaya guys Ini kita turun lagi teman-teman Itu banyak pohonnya guys Jadi meskipun panas itu kayak sejuk gitu loh teman-teman Seperti menjelajah-menjelajah ya Betul guys Nah, ini guys tempatnya guys Ini tempatnya ya? Ini yang aku bilang tadi guys Kalian tau gak sih yang kayak di kutub utara remuahnya berluar? Igloo namanya Kayak igloo Oh igloo, kayak bulut-bulut gitu loh teman-teman Nah guys, gimana guys menurut kalian unik banget apa enggak guys? Tapi sebelum kita masuk Disini itu ada tempat untuk cuci tangannya guys ya Wah, disini ada wastafelnya Kita taruh aja dulu disini Kita taruh dulu semua barangnya Nah, terus disini itu ada dapat tempat untuk duduk-duduk guys Santai-santai disini Akis limut ya? Ini keempatnya ke dalam gak sih? Iya, itu untuk ke dalam guys Jadi kalau umpamanya kita mau santai-santai Bisa duduk disini guys sambil menikmati pemandangan Disini juga masih ada satu guys Nah, kalau kalian lihat dari jauh itu kayak bulutan gitu Wah, ini contoh ini gak sih? Wah, itu untuk api unggun Coba kita lihat guys ya Guys, cicil lagi Pak Di situ temen-temen Itu sepertinya untuk kalau malam-malam buat api unggun deh guys Nah, ini bekasnya kayak kalau bakar gitu loh temen-temen Oh iya Wah, ini kalau dari samping kelihatan ya? Oh iya guys, dari samping kelihatan kan guys Ini bentuknya lucu sekali temen-temen Guys, disini tuh banyak banget pahun-pahun Kelapa ada Kelapa ada Kelapa ada Kelapa ada Mana ya? Ini durian Oh ada durian juga guys Ternyata banyak banget Ini kalau ngomong-ngomong duriannya berbuah Pasti baunya semerbak harum-harum ya guys Iya enak ya baunya ya Coba kita kesana lagi ya Kita masak lagi guys ya Kita belum melihat itu Apa ini tuh ada bunga-bunga gini? Oh iya ada bunga-bunga gini Oh iya ada bunga-bunga gini Guys, disini tuh kayak ada ruangan yang ada pintunya Coba kita lihat ya guys Apa itu? Itu kamar mandinya Kamar mandinya Kamar mandinya itu ada Wow ada air panasnya guys Jadi Kemungkinan kalau malam-malam ini tuh disini dingin Jadi kalau kalian mandi atau di pagi hari bisa pakai air hangat Terus disini disediain sampo sama ada sabun Terus ini tuh alam-alamnya tuh dengan alam guys Jadi dikasih batu-batuan dan disini ada klosetnya ya guys ya Ini dikasih sandal juga biasanya pakai mandi sama ada jemuran Kayaknya ini untuk jemur-jemur handuk ya guys Sekarang kita bakal masuk Sekarang kita bakal masuk Coba buka Joe Wuuu Sekarang kita masuk ya Ayo kita masuk ke sini guys ya Aku buka sandal dulu temen-temen Wuuu Guys Ini beneran lucu banget guys Betulnya seperti ini ya guys ya Kalau disitu katap ya Joe Jadi disini tuh disediain juga untuk tempat duduk Kita duduk disini ya Bener guys Wuuu Wuuu Ini air tapi di dalam kaca kak Wah keren sekali guys Ditaruhnya disini ada air Terus ada apa aja disitu Ini ada gula Ada kopi juga Ada teh Ada teh Itu ada air panasnya ya Betul guys Jadi disediain juga untuk mau menyeduh minum-minuman hangat ya guys ya Disini ada kasurnya Disini ada kasur yang lumayan besar Terus di belakangmu Ini itu ada gantungan Pake jemuran Iya Jadi disini tuh kan ada jemuran Ini menurut aku ya guys ya kak Dari besi-besi dan kak Ini jemuran ya Coba Wuuu Enggak deh Bumpuk ya Bumpuk Bumpuk Aduh enak sekali guys Akhirnya Aduh Guys ini beneran guys Perjalanan itu jauh Tapi disini itu Kita bisa lihat pemandangan-pemandangan tadi di jalan ya Keren sekali Tadi di jalan kita juga menemukan ini ya Apanya tadi jemurnya tadi ya Iya Bentar guys tadi waktu kita itu jalan mau kesini itu Di sebelah-sebelahnya itu banyak sawah-sawah dan ada monkey teman-teman Disini pake kipas dan ada lampunya Itu apa Itu apa Untuk ngecil ngecil Wah Mau kesana gak Kita coba kesana ya guys ya Jadi kita itu melewati sini guys Pinggir-pinggir ini Tuing Tuing Ini pelan-pelan guys Ini kalian lihat guys Wuuu Wuuu Berarti kita bisa lihat dari sini guys Bisa ngintip ya Kita bisa ngintip Kalau pembayang ada sisanya atau si judung Kalau dari sini teman-teman Wah Takau berani gak? Berani Ya Tapi panas guys ininya guys Iya guys ininya lagi panas guys Ini karena bener-bener masih Ini yang sekat Oh Guys bener kan kita bisa mengingit disini ada si jok Kelihatan ya ini karena transparan teman-teman Nah Guys Lihat guys Guys ini kita bisa ngecil Wah Kecil gak mau rupiah Sebentar guys Guys Disini pemadangnya bagus banget teman-teman Liatin guys Langsung keliatan flu-nya guys Wah Enak guys Enggak enak sekali ya guys Ini kayaknya kalau pagi-pagi atau suruh-suruh Tambah enak banget guys Ini kaki kok bisa masuk gak sih? Bisa guys Bisa guling-guling gak disitu ya? Kalau guling-guling gak bisa nih sepertinya Soalnya ini tuh kayak ada rongga-rongganya lumayan besar gitu loh guys Guys Kalau kita duduk-duduk disini Kita tuh bisa lihat pemandangan-pemandangan dari sana guys Jadi disini tuh kayak banyak pohon-pohon rindang ya teman-teman Wah guys ini karena masih panas sekali Sepertinya kita bakal beranjak dari sini guys Ini kalau sore atau malam hari bagus banget disini ya Betul guys Kita coba lihat sini yang Wah Kalau disini lebih kecil jalannya ya Tapi hati-hati guys Kita bisa lihat memuteri Ininya ya Iya guys kita bisa memuteri tempat ini Aku lihat sepatu yang Ini apa guys ya Oh itu Kayak sarang burung ya Hah? Sarang burung? Jatuh Kayaknya sarang burung Atau apa itu guys ya Nah burung apa sarang lebar Wah gak tau ya guys ya Itu sepertinya kayak sebuah sarang Tapi kayaknya sarangnya itu jatuh teman-teman Ya kira itu sarang apa Kalau teman-teman tahu coba tuliskan di bawah ya guys ya Wah guys ternyata disini itu tempatnya beneran unik ya guys ya Ternyata beneran kaya rumah beruang gitu teman-teman Bener Gimana kalau selanjutnya kita bakal buat 24 jam disini Kalau kalian setuju tulis komen di bawah ya Ya udah guys video kita sampai sini dulu Terima kasih belum pernah Like, comment, dan subscribe Bye Bye